Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar anak-anak Umi hari ini? Semoga selalu sehat Dan selalu dalam dinamuan Allah SWT Kembali lagi Belajar bersama Umi Umi Nur Fakhizo SPD Yang menampilkan perangkat karya Di kelas 7 Sebelum menonton belajaran hari ini Alangkah baiknya Kita berdoa terlebih dahulu Agar pelajaran kita hari ini Mudah dipahami Dan tugas yang akan diberikan Mudah untuk dikerjakan Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Siswa mampu mengetahui Macam-macam masakan tradisional Sumatera Utara Yang kedua Siswa mampu mengetahui Bumbu masakan Dan cara memasak Masakan tradisional Sumatera Utara Umi akan memberikan beberapa contoh Masakan tradisional Sumatera Utara Yang pertama Mie goma Mie goma Mie goma adalah makanan yang terkenal sebagai masakan khas daerah dari Tanah Batak Toba Meliputi semua daerah Batak Toba Dan juga menjadi masakan khas di Sibolga dan Tapanuli Sebagian menyebutkan mungkin karena cara penyediaannya digomak-gomak atau digenggam pakai tangan Hingga sampai saat ini disebut umi goma Meskipun pada akhirnya tidak menggenggamnya dengan tangan di saat dihidangkannya 2. Arsik Arsik adalah salah satu masakan khas kawasan Tapanuli yang populer Masakan ini dikenal pula sebagai ikan mas bumbu kuning Ikan mas adalah bahan utama yang dalam penyiapannya tidak dibuang sisiknya Bumbu arsik sangat khas mengandung beberapa komponen yang khas dari wilayah pegunungan Sumatera Utara Seperti andaliman dan asam cikalah atau buah kecombrang 3. Nani Nura Nani Nura merupakan kuliner khas batak yang paling terkenal Karena ikannya yang tidak dimasak namun hanya dibumbui Ikan Nani Nura dimasak oleh fermentasi bumbu utama Yakni asam batak seperti utisira atau asam jungga Bisa juga menggunakan kecombrang Asam masakan ini seperti ikan segar namun tanpa bau amis Dulunya masakan asal Tapanuli ini dikursuskan untuk para raja saja Salah satunya adalah raja si singa mangaraja 4. Sambal Tuk-tuk Dinamai sambal tuk-tuk karena saat mengulek-ulek cabai bunyi suaranya tuk-tuk-tuk-tuk Walaupun makanan ini aslinya berasal dari Batak daerah Tapanuli Tetapi tidak demikian terdengar kekenalannya Ternyata nama sambal tuk-tuk ini juga eksis di masyarakat Jawa yang tinggal di Sumatera Utara Yang membedakan sambal tuk-tuk Batak dan Jawa Yaitu Batak memakai campuran andaliman di sambalnya Dan demikian pembelajaran kita hari ini Semoga bermanfaat Umi Akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh